bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik ini informasi kawan ya informasi lanjutan terkait kolonel purnawirawan suging waras yang diserang oleh otk nah ini ternyata Leknan General TNI Purnawirawan Doni Munarno sudah turun tangan nah coba saya sampaikan dulu seperti apa turun tangannya dan coba saya akan sampaikan profil San General ini San General Doni kawan ketua forum Purnawirawan Perjuangan Indonesia Indonesia atau FPP Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras mengalami penyerangan yang berujung penusukannya pada hari Kamis 29 Desember 2022 lalu dari insiden tersebut Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras mengalami luka tusuk di kaki kanan dan dua luka tusuk di kaki kiri Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat Leknan General TNI Purnawirawan Doni Munarno mengecam pelaku penusukan dan meminta aparat kepolisian mengusut tuntas serangan itu dalam keterangan resmi usai mengetahui peristiwa itu ledjen TNI Purnawirawan Doni langsung menghubungi Kapolda Jawa Barat Irjem Polisi Suntana menurutnya Irjem Polisi Suntana Mores pencepat laporan itu dan langsung melaksanakan penyelidikan untuk mengungkap perkara tersebut semua kasusnya segera terungkap ujar ledjen TNI Purnawirawan Doni Munarno pada Kamis 29 Desember 2022 kasus penusukan ini bermula saat Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras dalam perjalanan pulang usai menghadiri pertemuan di alam wisata Cimahi diketahui bahwa Kolonel Purnawirawan Sugeng meninggalkan tempat itu pukul 14.15 waktu Indonesia Barat di perjalanan pulang polaku tiba-tiba memecahkan kaca belakang mobil Honda JS yang dikendarainya atas kejadian itu Kolonel Purnawirawan Sugeng pun turun dari mobil sesaat dirinya turun dari kendaraan pelaku langsung menusukkan senjata tajam ke arah kedua kaki korban dan langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor tak lama dari kejadian itu diketahui bahwa seorang warga yang melintas di TKV melihat Kolonel Purnawirawan Sugeng tersungkur dan berlumuran darah Kolonel Purnawirawan Sugeng akhirnya dilarikan ke rumah sakit Cibabat, kota Cimahi untuk mendapatkan pertolongan dari insiden tersebut Kolonel Purnawirawan Sugeng mengalami luka tusuk di kaki kanan dan dua luka tusuk di kaki kiri hingga saat ini Polda Jawa Barat masih mengusut motif kejahatan tersebut soal proses penyelidikan, Polda Jawa Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh rekaman CCTV yang ada di sekitar TKV dan memeriksa sejumlah saksi terhadap korban kami belum bisa mengambil keterangan karena beliau kondisinya masih dalam perawatan Ujar Kapolda Jawa Barat, Irijem Polisi Suntana Insya Allah dalam waktu dekat, segera kami ungkap pelakunya Lanjut, Kapolda Jawa Barat Tak hanya meminta bantuan Polda Jawa Barat Letnan General TNI Purnawirawan Doni Monardo turut meminta bantuan Sekjem PPAD Komarudin Simanjunta untuk berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat melalui unit Samabta Polres Cimahi untuk membantu pengawalan proses pemindahan pasien dari Rumah Sakit Cibabako, Rumah Sakit Dustira Cimahi atau Rumah Sakit TNI Nah, lanjut kawan, siapakah sosok Letnan General TNI Purnawirawan Doni Monardo ini beliau lahir, ya lahir tanggal 10 Mei 1963 Ya, jadi beliau ini lahir tahun 1963 Beliau lulus akmilis 1985 dan berpengalaman dalam bidang infanteri Jabatan kemilitan terakhir adalah General Bintan Tiga, Sesjen Wantanas Sejak Februari 2022 Letjen Purnawirawan Doni menjawab sebagai Kutua Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat atau PPAD Purnawirawan 2021-2026 Nah, ya Pak Doni lahir di Cimahi, Jawa Barat Di Jawa Barat Penempatan langsung, penempatan pertama langsung masuk ke Komando Pasukan Khusus atau Kepasus tahun 1986 Sampai dengan 1998 Selama di Kepasus, beliau ditugaskan ke Timur-Timur Aceh dan daerah lainnya Ya kan, kemudian Ditarik kembali menjadi Pas Pampres hingga tahun 2004 Lalu mengikuti pelatihan Counter Terrorism yang dilaksanakan di Korea Selatan Dan seterusnya, dan seterusnya kawannya Setelah dari Makassar, Letjen Doni dipermosikan menjadi Komandang Grup Apas Pampres Nah, selama bertugas mengawal orang nomor satu di Republik Indonesia Ya, ia sudah mengikuti kunjungan Presiden Indonesia ke 27 negara di dunia Nah, itu kawan Nah, ya inilah Pak Doni ya Kemudian Lemhanas Jadi lama di Kopasus, kawannya Di Kopasus Terakhir jabatan di pemerintahan adalah Kepala BMPB Setelah menjadi Sescingwantanas dan sebelumnya adalah Pangdan Tiga Siliwangi, Jawa Barat Yaitu 2017-2018 Nah, ini informasinya kawan Terkait Letnan General TNI Doni Purnayurawan yang turun tangan Karena ini sangat serius masalahnya kan Nah, kalau kita lihat foto yang dibawa Di situ ada perwakilan dari PPAD Menyerahkan tali ASI kepada Kolonel Purnayurawan Sugengwaras Yang sekarang masih di dalam rumah sakit Nah, semoga Pelakunya ini segera tertangkap kawan Dan bisa diinterogasi Mudah-mudahan bukan ODGJ Ya, mudah-mudahan bukan OGDJ ya Karena nggak mungkin OGDJ bisa nusus sampai begitu Kemudian kabur, nggak mungkin Kita mau cek apa motifnya Apa motifnya orang ini Ya Yang jelas kalau ada kerja yang begini Ini Purnayurawan Terus bersatu Jika Purnayurawan TNI yang masih solid saja Yang masih memiliki komunitas saja Diserang gara-gara mungkin kritik Eh, kritis Dalam menyampaikan sesuatu Bagaimana dengan mereka-mereka Yang tidak pernah menjadi TNI Yang mentalnya Tidak terlalu bagus Nah, ini susah Apakah memang ini ada Sengaja pembungkaman Kita belum tahu kawan Kita tunggu saja Motifnya apa Dan mudah-mudahan Kembali lagi Segera ini Ketangkap ini Ya, orang ini kawan Demikian Tetap semangat Jaga Persatuan Indonesia Salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka NKRI Harga Mati Terima kasih telah menonton